Halo semuanya, masih bareng saya Aris OneZone Jadi gini ceritanya Saya punya 2 buah hape Yang satu dirilis tahun 2016 Dan satunya lagi dirilis tahun 2017 Hape nya itu Samsung J3 2016 dan Zenfone 4 Max Nah kemudian saya iseng-iseng aja nih nyari harga Kedua hape ini So disini saya pengen sedikit bahas mengenai harganya Harga J3 2016 itu Di Lazada sekitar 1,7 jutaan Atau mungkin kalau di marketplace lain Mungkin bisa kurang ya Dan satunya lagi Zenfone 4 Max harganya itu 2,2 jutaan Nah perbedaan harganya itu kan sekitar 600 ribuan Jadi apa nih yang menariknya Ayo kita bahas Pertama kali diluncurkan Hape ini dipatok dengan harga 2,4 juta plus bonus di Lazada Dan tentunya semakin kesini Dan berganti tahun harga semakin menurun ya Dan setelah saya cek lagi Harga hape J3 itu di Lazada Sekitar 1,7 jutaan J3 ini mempunyai ukuran layar 5 inci 720 piksel Super AMOLED Quad-core 1,5 GHz Dan RAMnya itu 1,5 GB Internal storage-nya itu 8 GB Dan microSD-nya itu bisa sampai 128 GB Kamera belakang dari J3 2016 ini 8 MP Terus kamera depannya itu 5 MP Dan hape ini menggunakan baterai 2600 mAh Yang saya rasakan ketika menggunakan hape ini cukup lancar ya Cuma kalau kebanyakan buka aplikasi Kadang-kadang suka nge-lag gitu Jadi lambat Saya juga coba bermain game dan Lancar banget ya Ya lancar bangetnya itu untuk game-game yang ringan ya Misalnya kayak casual gitu ya Saya coba bermain game Subway ini Dan di hape ini berjalan sangat lancar Cuma kalau bermain game berat Seperti Lara Croft, Modern Combat Atau game berat lainnya Hape ini cukup ngos-ngosan Nah, melihat kondisi saat ini yang apa-apa aplikasi Dengan kapasitas internal storage cuma 8 GB itu kayaknya susah ya Susah untuk banyak install aplikasi Dan dengan chipset yang kurang oke juga Untuk saat ini Menjalankan banyak aplikasi bakal ngos-ngosan banget kayaknya Selanjutnya, Zenfone 4 Max yang dirilis tahun 2017 ini Dibanderol dengan harga Rp 2.299.000 Ya, hape 2 jutaan ya Beda harga dengan hape pertama itu sekitar Rp 600.000an Dengan perbedaan harga yang tipis Hape ini mempunyai ukuran layar 5.2 inci 720p Menggunakan chipset Snapdragon 425 Quad-Core 1.4 GHz Dilengkapi dengan RAM 3GB Dan internal storage-nya itu 32GB Untuk kameranya Zenfone 4 Max ini mempunyai 2 kamera belakang Beuh, udah 2 kamera ya Pertama beresolusi 13MP Dan yang keduanya itu 5MP lensa wide angle Dan untuk kamera depannya Beresolusi 8MP Kemudian hape ini mempunyai kapasitas baterai 4100mAh Dengan fitur reverse charging ya Jadi bisa dijadikan powerbank Seperti yang kita tahu Zenfone yang ada embelnya Max itu Mempunyai kelebihan dari sektor daya tahan baterai Seperti yang tadi udah saya bilang Zenfone ini mempunyai baterai 4100mAh Dan menggunakan chipset Snapdragon 425 Yang akhirnya kombinasi ini menghasilkan Hape ini bisa irit cukup tahan lama ya Jadi kalau misalnya kamu suka bermain game di hape ini Selain lancar menjalankan game Hape ini juga bisa bertahan lama Saya sendiri menggunakan hape ini Untuk sosial media Instagram, Facebook, Twitter, Email, Teleponan, Messenger Dan tentunya browsing Hape ini bisa bertahan sekitar 3 harian Tapi ingat ya Ini semua tergantung pemakaian Dan tentunya Di zaman now yang serba aplikasi ini Hape ini menawarkan internal storage yang cukup lega ya Yaitu 32GB Buat install banyak aplikasi Atau nyimpen data di hape ini udah oke banget lah Berhubung lagi ramai soal kamera Saya jadi pengen gitu Dan penasaran banget ngetes kamera kedua hape ini Kalian komentarin ya Zenfone 4 Max ini punya 2 kamera belakang Yang pertama itu resolusinya 13MP Autofocus Dan dilengkapi juga LED Flash Dan satunya lagi 5MP Wide Angle ya Dan sudah ada fitur Ace-nya juga Electronic Image Stabilization Jadi biar gambar atau video yang ditangkap Bisa lebih stabil ketika bergerak Sedangkan kamera depannya Zenfone ini mempunyai kamera depan 8MP Dan dilengkapi juga dengan LED Flash Jujur sih Kalau menurut saya pribadi Kamera Zenfone 4 Max ini bagus ya Bagus di kisaran harga 2 jutaan Buat masuk ke Instagram-nya udah cukup banget lah ya Nah biar gak penasaran nih Hasil kamera dari Zenfone 4 Max Sedangkan Samsung J3 2016 Kamera belakangnya itu 8MP Autofocus Dilengkapi LED Flash Dan kamera depannya itu 5MP Dilengkapi dengan Screen Flash Berikut hasil kamera J3 2016 Oke setelah melihat video ini dari awal Kita bisa lihat perbedaan spek Dan fitur dari kedua hape ini Berkait dengan harga yang bedanya 600 ribuan aja Zenfone 4 Max menawarkan fitur Dan spek lebih tinggi tentunya ya Nah Gimana menurut kalian Oke itu saja video kali ini Buat kamu yang lagi Mau ganti hape di kisaran 1,5 jutaan sampai 2 jutaan Semoga video ini bisa jadi referensi Klik tombol like jika suka video ini Thanks for watching and See you next time